Pemirsa sebagai wujud kepedulian dan ungkapan empati kepada sesama yang terdampak pandemi COVID-19, komunitas Food for Jobless dan Nasi 2K kembali melakukan aksi sosial dalam program Wirasa Bali TV dan Bali Post dengan membagikan paket sembako dan nasi bungkus secara gratis. Aksi sosial kemanusiaan tersebut diharapkan bisa sedikit mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan non-formal. Menurut KDE Heri Kurniawan, koordinator relawan Food for Jobless, program Wirasa Bali TV dan Bali Post ini dinilai sebagai program mulia yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dengan bersama-sama bergotong royong, berbagi sekecil apapun dan akan dirasakan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Paket sembako berisikan beras, minyak goreng, dan mie instan. Dari kumpulasi platform, hari ini membagikan 100 paket sembako di acara Wirasa Bali TV. Semoga apa yang kita berikan kepada masyarakat yang membangun ini bisa membantu mereka sedang meringatkan beban mereka. Jadi itu adalah tujuan dan visi ini kami dari Food for Jobless. Sementara Fanti Fang, founder Food for Jobless, yang juga owner kopi artisan di kawasan Jaya Giri Renon ini mengatakan aksi sosial dan program Wirasa Bali TV, Bali Post ini membagikan 100 paket sembako serta nasi bungkus di Bali TV, serta berlanjut membagikan 100 paket sembako dan nasi bungkus di Bali Post. Diharapkan aksi sosial ini bisa menggugah hati para donator yang lain agar bisa membantu masyarakat yang layak untuk dibantu. Dirinya berharap virus kebaikan ini bisa menular kepada donator yang baik hati. Wirasa Bali Post Ya, untuk menyediakan 100 paket sembako juga ya. Kami sangat berharap ini bisa meringatkan juga dibukah hati para donator yang lain agar juga bisa turut membantu masyarakat yang memang melayak dan mau dibantu. Sampai 8 Agustus 2021 Food for Jobless sudah memberikan donasi 4.164 paket sembako, 1.100 nasi bungkus, 200 kg beras, 1 tangki air, 5.500 liter untuk penyimpanan air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Desa Tianyar Kabupaten Karangasem Bali Timur yang diharapkan bantuan ini terus berlanjut demi meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Agus Sudian, Mikobali TV